Intro Ebil Handika, 15 tahun, warga Nagari Bangkawe, kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Merinti kepanasan saat duduk di atas kasur ruang rawat inap rumah sakit Islam Ibnusina, Bukit Tinggi Sebagian kulit tubuh pelajar kelas 3 SMP Negeri 3 Bukit Tinggi ini memerah dan melepuh Diduga karena alergi obat yang dikonsumsinya 3 hari yang lalu Ismail Ghazali, ayah Ebil menuturkan Kejadian berawal saat Ebil mengalami panas demam ketika akan mengikuti ujian nasional SMP hari terakhir beberapa waktu lalu Ismail yang tak mau ujian anaknya terganggu, langsung memeriksakan Ebil dan meminta obat ke klinik Kayasa Arifi, kawasan Padang Luar Bukannya sembuh, obat yang diberi dokter klinik membuat panas anaknya makin tinggi Keluarga pun kembali ke klinik memberi tahu gejala yang dialami Ebil Saat datang kedua kali, dokter menyuruh kembali meminum obat yang diberikannya dengan catatan Jika tak kudung sembuh juga, maka Ebil harus diperiksa darahnya Namun usai menambah obat dan meminumnya, malam harinya telinga, mulut, hingga wajah Ebil memengkak Dan melepuh, penglihatannya pun menjadi kabur Khawatir kondisi anaknya bertambah parah, Ismail membawa Ebil ke rumah sakit Ibn Sina Bukit Tinggi Saat itu dokter di UGD menyebutkan Ebil salah makan obat karena mengalami alergi obat sehingga harus dirawat Dokter spesialis kulit yang menengani Ebil mendiagnosa Di dalam tubuh remaja ini terdapat virus sehingga menyebabkan sekujur tubuh Ebil melepuh Ebil diduga mengalami penyakit langka yang disebut dengan Stephen Johnson Syndrome Di mana 2 orang anak dari 100 anak bisa terjangkit penyakit ini Penyakit ini dapat diantisipasi jika dokter atau pihak medis yang menengani Tidak langsung memberi obat antibiotik pada pasiennya Dari Bukit Tinggi Wahius Kumbang, AINews melaporkan